Intro Sejak 2011, LDI mencanangkan pembangunan SDM Professional Religious. Generasi Professional Religious adalah generasi yang memiliki karakter alimfaki, berahlakul karima, dan mandiri. Program tersebut dilaksanakan secara nasional. Salah satu cara melaksanakan program tersebut di setiap pimpinan anak cabang atau PAC dihelat pengajian sesuai kelompok umur, mulai dari balita hingga kelas 6 sekolah dasar atau biasa disebut cabai rawit, hingga para remaja, remaja, dan dewasa. Program tersebut melibatkan para orang tua, guru, para mebalik dan mebalik got, para pengurus, para pakar pendidikan, hingga psikolog. Seperti yang dilakukan oleh salah satu majelis taklim Al-Kausar dari PCLDII Mandala Jati, Kota Bandung. Dalam setiap kegiatan pengajian, selalu memberikan materi teori dan praktek. Dari murid-muridnya, pertama membaca doa-doa, terus membaca surat-surat pendek, praktek, diantaranya itu praktek budu, praktek sholat, serta menerapkan ahlu kukarima. Selain dituntut menguasai materi membaca dan tulis Al-Quran, serta doa rutin harian, setiap mengikuti pengajian, para santri dituntut untuk menerapkan kemandirian. Nah, adapun kemandiran ini, banyak sekali manfaat yang bisa didapat oleh anak murid. Saat mulai mengaji, anak-anak sudah biasa untuk menata sendalnya atau merapihkan sendalnya. Menumbuhkan rasa tanggung jawab bagaimana anak murid itu bisa berkreasi atau membuat makanannya sederhi sendiri. Anak-anak setelah selesai makan roti, minum, minum susu, tanggung jawabnya dengan kemandiriannya itu membersihkan alat yang sudah dipakai. Diharapkan, masing-masing generasi muda LDII memiliki kefahaman agama yang kuat, peralat mulia, serta mandiri. Sehingga mereka dapat menjadi generasi unggul sebagai hadiah bonus demografi untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa di video selanjutnya.